Kemudian hadis berikutnya. Kata Mawla Gufrah Umar bin Abdillah, dia mengatakan Ibrahim bin Muhammad memberitahukan kepadaku. Ibrahim bin Muhammad ini adalah salah satu keturunan dari Ali bin Abi Talib. Ali itu kalau mendeskripsikan Nabi SAW, dia mengatakan Rasulullah SAW itu kata Ali, kalau beliau berjalan, Taqollaa di situ biasanya diartikan tegap. Namun ada makna bahasa untuk Seolah-olah beliau itu melewati satu turunan. Namanya orang jalan turunan kan tegap pasti dia. Tegap dan cepat. Yaitu seseorang yang mengangkat kakinya dari tanah, dari bumi dengan gaya mengangkat bukan seperti orang yang nak mati. Di sini, mutamawit. Hidup segan mati tak mau. Dan orang-orang yang males. Takollaa itu kalau pohon dicabut seakar-akarnya. Namanya takollaa itu. Kalau pohon dicabut seakar-akarnya. Namanya takollaa. Sehingga Nabi itu kalau jalan, kakinya angkat. Tidak ada yang digeret kakinya. Diangkat, benar-benar diangkat. Dan cepat. Dan ini sekali lagi bukan menunjukkan jalan seorang yang males. Orang males, jalan yang ngesot-ngesot. Nabi diangkat. Dan cepat. Seolah-olah beliau itu sedang menuruni tempat dari ketinggian. Kemudian hadis yang lain. Hadis berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wa sallam itu kalau jalan, takafaa takafu'an. Beliau jalan itu tegap. Ka'annama yanhatu min sababin. Seolah-olah beliau turun dari tempat yang tinggi. Kita lanjut. Bab 20. Babu maja'a fitakonnu'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Bab tentang penutup kepala. Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu kalau memakai tutup kepala, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, beliau pakai imamah atau pakai kolansuah, pakai peci. Namun beliau tidak memakai seperti yang ditanyakan kemarin pakai gutro. Tidak pakai beliau. Mungkin orang-orang mendalili beliau pakai gutro itu di hadis ini. Dan beliau pakai takonnu' menutupi kepala, pakai kain, itu biasanya ketika beliau rambutnya pakai minyak. Supaya tidak kena baju, beliau pakai tutup kepala dulu. Namun kita bahas kemarin hadis ini, do'if sudah, di pertemuan yang awal, di bab pertama, tentang karakteristik fisik Rasulullah. Namun ada hadis yang lemah diantaranya dari sisi sanat, kemudian dari sisi hikmah, menunjukkan tidak rapi. Sampai minyak netes-netes ke baju itu tidak rapi. Seperti di hadis ini disebutkan, Rasulullah SAW yuk sirul kina' Nabi SAW pakai kain, banyak kain. Ka'anna saubahu saubu zayyat. Seolah-olah bajunya ini, baju tukang minyak, karena banyak minyaknya. Hadis ini do'if. Ada pun hadis yang sahih tentang Nabi SAW menutupi kepala. Ada riwayat Bukhari. Dari Aisyah, An Aisyah radiyallahu anha, anna haqalat, bainama nahnu yawman julusun fi bayti Abi Bakrin fi nahri zahirati. Kami duduk di rumahnya Abu Bakar. Jadi Nabi SAW itu nikah sama Aisyah ketika Aisyah usia enam tahun. Enam atau tujuh tahun. Tapi tidak langsung kumpul. Ya, tidak langsung kumpul. Kumpulnya ketika Aisyah umur sembilan tahun. Ya, boleh. C ini, kalau antum tahan. Nikah, ya, dipesen. Tapi dengan cara nikah. Kemudian, baru nanti berumah tangga dua tahun kemudian, misalnya. Ya, kalau tahan. Kalau tahan, Nabi SAW seperti itu, nikahi Aisyah. Nikahi dulu, kemudian Aisyah tetap tinggal di rumah Abu Bakar. Kata Aisyah radiallahu anha, Bainama nahnu yauman julusun fi bayti Abi Bakar. Kami dan saudara-saudara saya maksud dia. Duduk-duduk di rumah Abu Bakar. Sedang berada di rumah Abu Bakar. Fi nahri zohi roti di panas yang sangat terik. Lalu ada seorang mengatakan kepada Abu Bakar. Hada Rasulullah mutakon ni'an. Itu Rasulullah. Nutupi kepalanya. Aimu gottian roksahu. Kala inul qayyim fizzadul ma'ad innama fa'alahu nabiyu sallallahu sallam tilkasa'ah liyakhtafiyya bidhalika. Nabi tutup kepalanya, kata Aimu minul qayyim, dijam seperti itu untuk bersembunyi. fa'fi'luhu lilha'jati walam takun adatuhu takon nu' jadi Nabi nutup kepala seperti pakai simah gitu pakai butroh. Pernah ini. Tapi Nabi seperti itu ada kebutuhan. Bukan sengaja. Jadi ceritanya seperti ini. Ceritanya Nabi sallallahu sallam itu hijrah. Mau hijrah. Kan ketika Abu Talib masih ada, Nabi kan dilindungi oleh Abu Talib. Nabi dilindungi oleh Abu Talib. Abu Talib itu ibarat kalau sekarang bapak bangsa. Bisa ke sini, bisa ke sini. Bisa ke pihak orang musyrik, bisa ke pihak kaum muslim. Dia abu-abu. Kalau sekarang digelari bapak bangsa, oh ini bijak. Bisa ke sini, bisa ke sini. Dia menyatu dengan masyarakat jahiliyah, musyrikin jahiliyah, menghormati dia. Karena dia masih musyrik. Dia bela Nabi Muhammad sallallahu dan kaum muslimin karena ini keponaannya. Bisa kalau dia ngabung. Sehingga orang-orang musyrikin jahiliyah itu tidak berani nyenggol Nabi Muhammad menghormati Abu Talib. Tidak enak sama Abu Talib. Abu Talib itu banyak jasa sama kita. Sampai pernah orang-orang musyrikin jahiliyah mengatakan Wahai Abu Talib, kalau kau mau kami berikan yang terbaik dari anak-anak kami untuk gantikan Muhammad. Mereka tidak mau nyakitinya. Tapi kalau Abu Talib mau ada orang terbaik, di tengah kami pintur, gantung, baik, pokoknya baik, terbaik. Bila. Kalau diangkat jadi anak, tapi Muhammad gantikan ke sini. Kata Abu Talib, lo mah baik. Anak kamu kurus sih, anak aku kamu bunuh. akhirnya tak berani mereka sentuh Nabi Muhammad. Tahun 10 Hijriyah, Abu Talib wafat. Khadijah wafat. Tidak ada lagi pelindung Rasulullah. Tidak ada lagi istilah orang-orang jahiliyah untuk nyakit di Rasulullah. Terus sampai akhirnya Rasulullah ketuaif. Dawa ketuaif diusir uang. Karena di Mekah di Mekah tidak mungkin lagi sudah. peluang itu sudah kecil sekali. Pelindungnya sudah hilang dari sisi manusia maksudnya. Hilang. Nabi cari peluang baru ke to'if. Sampai to'if diusir orang. Nabi mau balik tidak terima uang lagi. Tidak terima uang lagi. Kalau keluar tidak boleh masuk lagi. Akhirnya dijamin oleh Jubair bin Mut'im. Dijamin oleh Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Boleh masuk Nabi. Mekah lagi. Tapi masuk Mekah ini kondisi yang terintimidasi. Kemudian Nabi dapat izin hijrah. Orang tidak mungkin lagi sudah. Yang lindungi tidak aduh lagi. Tertindas. Peluang orang nerima. Tidak mungkin lagi. Sudah sempit. Nabi dapat izin hijrah. Nah untuk izin hijrah ini Nabi Muhammad s.a.w. itu cari siasat untuk menghubungi Abu Bakar. Jangan sampai orang tahu bahwa Nabi mau hijrah. Nabi s.a.w. keluar di siang hari. Orang Arab kalau siang hari masuk rumah gak loh. Kebiasaan orang Arab di zaman itu kalau siang hari tidak ada yang di luar rumah. Panas. Apalagi ini kata Aisyah di musim panas yang panas-panasnya. Di musim panas yang panas-panasnya. Nabi keluar. Ini bentuk tawakal namanya. Nabi bersandar kepada Allah s.w.t. Usaha cari waktu dimana orang gak bakal nyingok. Ditambahlah di Nabi s.a.w. Namanya walaupun orang tidak keluar tapi masih ada kemungkinan orang bisa lihat. Nabi tutup kepalanya. Pakai tadi namanya Gutro tadi. Gutro supaya gak ketahuan. Kemudian kata orang itu Rasulullah masuk rumah Abu Bakar. Kata Abu Bakar ini ada sesuatu yang penting ini. Ini jam gak biasa Nabi kesini. Nabi ngabarkan hijrah. Artinya Nabi pakai Gutro seperti itu itu karena kebutuhan. Dan Nabi tidak memakai seperti yang dipakai seperti orang Arab Saudi sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.